Intro Komitmen tegas pemerintah sangat diperlukan dalam program penjagaan terorisme. Upaya melawan terorisme tidak hanya dilakukan melalui pendekatan hukum dalam mencegah kehadiran sial terorisme baru dan meredam rencana baru kelompok terorisme yang terus berkembang. Tetapi mestinya ada langkah strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan jaringan terorisme. Sinyalmen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Anti-Terorisme tampaknya akan mengakomodasi pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Dalam daftar inventarisasi masalah yang diajukan 10 fraksi DPR dengan mengakomodasi pelibatan TNI tidak hanya dalam konteks tugas perbantuan terhadap Polri, tetapi juga pemberian kewenangan tugas kepada Satuan Anti-Teror TNI dalam pencegahan terorisme. Perang TNI dalam upaya mencegah dan memberantas masuknya jaringan terorisme di Indonesia mulai nampak seiring komitmen dan kerjasama tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina, dalam upaya memberantas terorisme. Rencananya pada awal pekan ini kapal perang Indonesia, Filipina, dan Malaysia mulai bermanufir di sekitar perairan Sulawesi dan Sulawesi, Filipina Selatan sebagai bagian dari patroli terkoordinasi antara ketiga negara seiring dengan meningkatnya ancaman teroris ISIS di kawasan tersebut. Patroli ini dianggap mendesak setelah bentrokan antara militer Filipina dan kelompok maute di Marawi pecah para 23 Mei lalu, hingga menewaskan setidaknya 350 orang, termasuk 257 militan, 62 tentara, dan 26 warga sipil. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menegaskan sial gerakan teror ISIS terdeteksi di 16 wilayah Indonesia dan dapat menjadi ancaman sewaktu-waktu. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah kooperensi bersama seluruh komponen bangsa untuk menjaga pergerakan ISIS ke Indonesia. Jika tidak segera ditutup pelarian ISIS ke Indonesia, maka sangat berbahaya. TNI telah melaksanakan patroli udara dan laut untuk menjaga dan menutup akses pelarian ISIS dari Marawi, Filipina Selatan ke wilayah Indonesia yang saat ini terdesak oleh pasukan Armed Forces of the Philippines. TNI sangat serius menyikapi perkembangan situasi di Marawi dan mengantisipasi kemungkinan masuknya teroris ISIS ke wilayah Indonesia. Sel-sel teroris yang selama ini tidur merupakan bahaya latin yang harus diwaspadai seluruh komponen masyarakat. Peluang ancaman serangan teror di Indonesia terkait dengan situasi secara regional dan global tetap ada. Untuk menghadapinya, diperlukan kerjasama semua kalangan, tak hanya pemerintah dan para pemangku kebijakan, namun juga masyarakat. Tiga negara bersatu melawan ISIS itulah topik dialog jurnal pagi hari ini. Upaya melawan terorisme tidak hanya dilakukan melalui pendekatan hukum dalam mencegah kehadiran sel terorisme baru yang terus berkembang. Tetapi mestinya ada langkah strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan jaringan teroris. Peran TNI dalam upaya mencegah dan pemberantasan masuknya jaringan terorisme di Indonesia mulai nampak seiring kerjasama tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Rencananya awal pekan ini, kapal perang Indonesia, Filipina, dan Malaysia mulai bermanuver di sekitar perairan Sulawesi dan Sulu, Filipina Selatan sebagai bagian dari patroli terkoordinasi antara ketiga negara seiring meningkatnya ancaman terorisme ISIS di kawasan tersebut. Dan untuk membahasnya, di studio sudah hadir pengamat politik Timur Tengah, Hubungan Internasional, BINUS University, atau Mbak Tia Mariatul Kiptia. Apa kabar Mbak Tia? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Mbak Tia, kalau bicara bagaimana sebetulnya koordinasi antar negara untuk melawan ISIS, sepertinya ini dilakukan oleh seluruh dunia lah ya, karena memang tidak ada negara yang kemudian menyetujui adanya terorisme di dunia. terkait dengan apa yang terjadi kekalahan ISIS di front Surya, kemudian juga di Irak, bicara soal strategi ISIS untuk menyebarkan selnya. Apa yang perlu kita waspadai? Sebetulnya kalau bicara mengenai waspada, ini harus dilakukan oleh pihak Asia, terutama oleh pemerintah Indonesia, sudah sejak lama. Kenapa selalu dari pihak Asia, terutama oleh Indonesia sendiri, setiap kali ada insiden baru melakukan tindak waspada tersebut? Begitu, karena ISIS ini pada dasarnya adalah merupakan akarnya itu dari paham radikalisme tersebut. Jadi di seluruh dunia, di belahan dunia manapun, awalnya ini dari sini, dari paham radikal itu. Yang memang sudah ada di Indonesia sebetulnya, isme ini ya? Betul, betul sekali. Ini kalau kita telusuri keberadaan bibit ini di Indonesia, itu sejak dari Darul Islam, dari sejak DITII, itu sudah ada paham radikal di Indonesia sebetulnya. Jadi seharusnya bukan hari ini saja kita bicara, saya agak kecewa ya secara pribadi, bahwa kita itu selalu ribut ketika sudah terjadi insiden misalnya, atau ketika terjadi bom misalnya, baru kita melakukan revisi undang-undang terorisme dan lain sebagainya. Kemudian sekarang ada yang terjadi di Marawi, baru ribut lagi. Sebetulnya ini harus diantisipasi sejak lama, dan tidak boleh dianggap sepele, karena kita sudah tahu gerakan ISIS itu di seluruh dunia sudah sangat membahayakan. Bahkan sekarang polanya sudah berubah, tidak lagi bom, tapi memang ada orang yang memang siap secara brutal, membabi buta dengan hanya menusuk, dan misalnya menabrak orang, itu sudah dilakukan oleh gerakan ini. Tidak kemudian diperlukan sebuah tindakan yang dilakukan secara berkelompok. Iya, tidak berkelompok lagi. Jadi polanya itu sudah bergeser, sudah berubah. Kalau dulu mereka melakukan brainstorm, kemudian punya satu rencana yang sangat matang, kemudian melakukan bom, misalnya sekarang cukup dilakukan oleh satu orang, melakukan aksi nekat, dengan cara menusuk, misalnya atau menabrakan kendaraan, itu sudah dilakukan teror, sudah terjadi. Dan ini sudah kita lihat di beberapa belahan dunia, seperti di Inggris misalnya, di Perancis, kemudian di beberapa negara lainnya. Dan saya melihat bahwa gerakan ISIS ini bukan hanya karena ISIS sudah ter, apa namanya, sudah mulai terdesak di Raqqa dan di Mosul, di Irak begitu ya, oleh pasukan Amerika dan koalisinya. Tapi juga, kejadian ISIS di Filipina ini, sebetulnya ini sudah lama. Jadi ISIS itu merupakan, apa ya, merupakan akar yang tadi saya bilang, merupakan akar dari radikalisme itu, Mas. Jadi ISIS yang ada di Filipina sekarang, itu juga merupakan, masih ismenya dari Al-Qaeda, kemudian dari MNLF, ketika mereka sudah tidak lagi setuju, agree terhadap apa yang dilakukan MNLF, yang mulai solve, maka pemimpinnya, salah satunya, ada yang berbayat ke ISIS, dan ISIS ini menjadi berkembang di Asia. Nah ini yang harus diwaspadai, karena kalau sudah masuk dan membesar di Filipina, kemudian di beberapa negara lain, termasuk di Malaysia, tidak menutup kemungkinan, apa yang terjadi di Filipina, itu akan terjadi di Indonesia. Apa yang membuat ISIS kemudian melihat Indonesia, sebagai target aktifasi sel-selnya, apakah karena memang penanganan terorisme di sini, kurang ideal, kurang intens, jadinya ini kemudian mereka masih punya ruang? Banyak faktor sebetulnya, pertama karena memang, salah satunya adalah Indonesia kan terkenal, sebagai the most population Muslim itu, populasi Muslim terbesar dunia. Diakui atau tidak itu berpengaruh? Iya, betul. Jadi berpengaruh dong, Mas. Jadi artinya apa? Artinya ISIS merasa punya nafas di situ, karena kita tidak tahu sebanyak penduduk terbesar Muslim di Indonesia itu, pahamnya itu seperti apa. Apalagi setelah, atau pasca reformasi, saya melihat bahwa gerakan radikalisme di Indonesia itu terus meningkat. Ini akar begitu loh. Ini harus diselesaikan. Tidak bisa kita memisahkan, oh belum tentu radikal itu nantinya akan menjadi anggota ISIS misalnya. Atau belum tentu yang radikal itu nantinya akan membuat kerisuhan. Tidak bisa itu dinafikan. Karena sebetulnya jika seseorang sudah, apa namanya, sudah ada satu paham radikalisme yang sudah tertanam di dirinya, jika kemudian ISIS ingin melakukan rekrutmen, ini kemudian memudahkan. Memudahkan, betul. Jadi memang kita juga tidak menafikan bahwa tidak semua yang mempunyai isme agak ekstrim misalnya, itu akan menjadi anggota ISIS. Tapi tetap ini akarnya dari radikalisme tersebut, atau dari sifat-sifat intoleran. Saya melihat akhir-akhir ini sangat meningkat besar di Indonesia. Dan melihat gerakan intoleran ini terjadi pasca order baru, kemudian sekarang terus meningkat. Kalau itu dilihat dari sisi pertahanan lah ya, atau benteng pertahanan Indonesia melawan terorisme yang kemudian dilakukan oleh ISIS. Dari point of view ISIS-nya sendiri, apa yang membuat mereka kemudian memiliki semacam kekuatan lah ya, untuk melakukan penetrasi, to be exact, di Asia, di Filipina, kemudian, ya walaupun memang inginnya tidak gitu ya, tapi ini sudah terasa penetrasinya di Indonesia. Apa kekuatannya sebut yang dimiliki oleh ISIS? Salah satunya mungkin karena saya sebut tadi, bahwa di Raka, mereka sebetulnya sejarah ISIS, sedikit saya akan berbalik mengenai sejarah ISIS, ini kan ISIS itu sebetulnya muncul, karena terjadinya perang teluk ketiga, kemudian Saddam turun, kemudian dari Saddam turun, itu yang tadinya Sunni mempunyai kekuatan di Irak, kemudian menjadi termarginal, akhirnya naik Nuri Al-Maliki dari Siah, dan Siah mendominasi, dan gantian Sunni yang termarginal, nah Sunni yang termarginalkan ini, yang ditekan oleh pihak pemerintahan Siah yang baru, itu semacam ada kekecewaan. Dari kekecewaan inilah mereka ingin membentuk sebuah negara sendiri, yang terbentang dari Suriah sampai ke Irak, begitu. Nah awalnya seperti itu, namun belakangan menjadi bergeser, ketika ini mau diselesaikan sebetulnya, mas, beberapa kem-kem ISIS di Timur Tengah sudah mulai habis ya, termasuk di Mosul yang tadinya kuat, itu sekarang sudah mulai kalah dan terdesak ISIS. Nah tentu ini tidak boleh selesai bagi ISIS, jadi ini harus terus, sel-sel itu harus terus membesar, termasuk sekarang sudah tidak lagi, ISIS itu adalah Irak dan Suriah, jadi artinya kekuasaannya itu, akhirnya juga mulai ke Asia, begitu. Dan kita lihat apa yang terjadi di Filipina ya, ini menjadi satu hal yang sebetulnya bisa kita pelajari, apa yang bisa kita pelajari dari upaya militer Filipina untuk kemudian menumpas ISIS di sana yang tidak berhasil. Betul. Apa yang bisa kita pelajari dari situ? Kita akan bahas usai jeda, berarti ya kami akan segera kembali, tetap di Dialog Jurnal Pagi.